Halo sahabat Ban Kain, kali ini sahabat Ban Kain kita sudah bersama dengan Bapak Tasbir, selaku Wakil Ketua Dekranasja D.I.Y. Oke kita ngobrol-ngobrol yuk. Siang Pak, selaku Wakil Ketua Dekranasja D.I.Y. Itu sebenarnya tugasnya sendiri apa Pak dengan pekerjaannya itu? Ya Dekranas ini kan membina pengrajin, salah satunya tugas membinah dan meningkatkan penjualan, memajukan kerajinan secara umum. Tapi di Jogja ini kan batik seorang satu produk kerajinan yang sangat dominan, itu salah satu tugas kami. Maka itu hari ini festival batik 2022 ini salah satu yang menjadi harapan kita untuk mempromosikan batik juga. Nah untuk acara festival batik Jagadita tersebut, harapan Bapak kedepannya apa Pak melalui acara ini? Ya harapan kami tentu batik di Jogja berkembang terus karena ini salah satu potensi yang luar biasa, ini adalah kekayaan budaya kita, warisan leluhur kita yang sudah menjunia. Bahkan Jogja sudah ditetapkan sebagai World Batik City, kota batik dunia oleh World Truck Council sejak tahun 2014. Maka setiap dua tahun kita bikin Jogja International Batik Biennale. Nah jadi saya senang. Dan hari ini juga di samping itu, saya kira Mbak Jayanti juga mewakili bahankain.com. Itu juga kita senang sekali di Jogja, para pembatik di Jogja bisa langsung dekat dengan fabrikannya, dekat dengan bahankain.com, yang fabriknya di Jogja, segala jenis kain untuk bahan batik. Silahkan lihat Jogja bahankain.com. Terima kasih sekali loh Pak. Ya sama-sama, kutus terima. Ya terima kasih, dan tadi acara pembukaan opening tadi kan saya lihat Bapak ikut fashion show di acara itu. Itu keren sekali, itu gimana ceritanya Pak acaranya tersebut? Ya memang tadi ada fashion show untuk para pabrik figur ya, ada Ibu Wagup, juga ada Ibu Wagup dari Jawa Timur, ikut hadir tadi. Para Bupati, Bupati Sleman, Bupati Bantul, juga ikut fashion show, dan para-para kepala dinas. Nah ini untuk memberi motivasi kepada semua, bahwa batik itu sudah sangat dicintai oleh kita semua, dan itu kebanggaan kita. Nah jadi kalau apa namanya, apa namanya, Bapak Ibu yang berjabat, yang apa segala, Pak Bifigur ikut fashion show, batik, nah lebih populer lagi. Supaya batik kita terus berkembang, terus maju. Yang penting pengrajinnya bisa sejahtera. Dan salah satu pendukungnya tentu saja bahan kain.com. Ya betul, salah satu pendukung untuk memajukan itu. Oke, cukup sekian dulu ya sahabat bahan kain. Terima kasih sebelumnya Pak, sehat selalu. Terima kasih. Bye-bye. Eh, Budi.